Ekonomi Indonesia gagal mendapatkan momentum pertumbuhan tinggi tahun lalu, pasca pandemi COVID-19. Ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh 5,31 persen pada 2022. Pertumbuhan tertinggi di era kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo. Padahal, Jokowi sendiri di awal kepemimpinannya menargetkan pertumbuhan 7 persen. Pertumbuhan ini diakini sebagai modal kuat untuk Indonesia menjadi negara maju. Kenyataannya, selama 8 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo, Indonesia bahkan belum mencicipi pertumbuhan di atas 6 persen per tahun. Merujuk data Badan Pusat Statistik, rata-rata pertumbuhan ekonomi pada 2015 hingga 2022 mencapai 4 persen per kuartal. Pencapaian tersebut jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata per kuartal era awal reformasi 2000 hingga 2014 yakni 5,34 persen. Ekonom Senior Menteri Keuangan Indonesia, 2014 hingga 2016, Bambang Brojonegoro memperingatkan pemerintah bahwa stagnasi pertumbuhan ekonomi 5 persen adalah ancaman bagi Indonesia yang memiliki cita-cita bisa menjadi negara maju pada 2045. Seperti diketahui, Indonesia bercita-cita menjadi negara maju dan masuk sebagai kekuatan lima besar dunia, pada satu abad setelah kemerdekaan atau tepatnya pada 2045. Hal tersebut telah dituangkan dalam sebuah dokumen visi Indonesia 2045. Karena seolah-olah pertumbuhan ekonomi Indonesia ini sudah agak stagnan di sekitar 5 persen. Padahal kita belum jadi negara maju, ujarnya. Usaha-usaha pembangunan perekonomian di negara yang sedang berkembang, dalam pelaksanaannya banyak sekali kegagalan dalam memecahkan masalah, terutama permasalahan pada bidang pendapatan. Tantangan yang dihadapi di setiap negara adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat stabil. Pengangguran dan inflasi dapat dikurangi sambil memperkuat ekonomi pada dasar terbuka. Terhambatnya pembangunan di Indonesia secara umum dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, sosial dan budaya. Secara khusus yang difokuskan yaitu kemiskinan dan pengangguran. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 1. Faktor Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia selaku subjek pembangunan yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pembangunan. 2. Faktor Sumber Daya Alam Sumber Daya Alam harus didukung oleh kemampuan SDM-nya, untuk mengelola sumber daya alam yang tersisa. 3. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perkembangan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pengertian pola kerja dan lain-lain. Aktivitas ini yang memacu pembangunan ekonomi atau dalam kata lain menjadi pendorong. 4. Faktor Budaya Berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan. 5. Sumber Daya Modal Sumber Daya Modal ini dibutuhkan untuk mengelola SDM dan meningkatkan kualitas IPTEC. Sementara di sektor lainnya, seperti indikator ekonomi. Ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri menjelaskan, recovery ekonomi di Indonesia lebih lambat dibandingkan banyak negara lain. Misalnya saja seperti Cina, yang pertumbuhan ekonominya terkontraksi atau minus 3,1 persen pada 2020, namun pada 2021 pertumbuhan ekonominya langsung melesat hingga ke 6,2 persen. Begitu juga dengan Amerika Serikat, di mana pada 2020, pertumbuhan ekonominya minus 3,4 persen dan langsung melesat hingga ke 5,39 persen pada 2021. Sementara di Indonesia, pertumbuhan ekonomi terkontraksi lebih rendah dari Cina dan Amerika Serikat, yakni minus 2,1 persen pada 2020, namun pada 2021 pertumbuhan ekonominya hanya mencapai 5,2 persen. Hampir semua negara menunjukkan tren pemulihan yang sangat cepat, melampaui kondisi sebelum krisis. Sementara Indonesia baru mencapai 5,3 persen, dari minus 2,1 persen, jadi tergolong lambat recovery Indonesia itu, dibandingkan dengan negara lain. Ini yang kelihatan trennya, Pak Jokowi gagal untuk mengembalikan tren. Pak Jokowi gagal untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, jelas Faisal saat melakukan wawancara dengan CNBC Indonesia pekan lalu, dikutip Selasa, 14 Februari 2023.